Intro Doa amin Shalom Bapak Ibu selamat siang semuanya Tema bulan ini buat kita adalah di gereja kita Christ likeness keserupaan Kristus Kita akan bertanya seperti ini Mana mungkin saya bisa menjadi serupa seperti Kristus Dengan keberadaan saya Dengan masa lalu saya Pola asus saya Dengan karakter-karakter saya Mana mungkin saya bisa menjadi serupa seperti Kristus Nah next kan dulu kita melihat Next kan dulu Nah kejadian satu ayat yang ke-26 Disitu dikatakan bahwa Saya bacakan ya Semari disiapkan Berfirmanlah Allah Yuk kita baca bersama-sama Satu dua tiga Berfirmanlah Allah Baiklah kita menjadikan manusia Menurut gambar dan rupa kita Supaya mereka berkuasa Atas ikan-ikan di laut Burung-burung di udara Atas ternak Atas seluruh bumi Dan atas segala binatang merlata Yang merayap di bumi Kalau kita berkata Mana mungkin saya bisa menjadi serupa Segambar dengan Kristus Kita lihat bahwa seharusnya Kodrat kita Dari awal Tuhan itu punya rencana Tuhan membentuk kita memang serupa Nah Saya kasih ilustrasi Bapak Ibu ya Supaya gampang nyambungnya Kalau saya sudah tadi janjian sama Rio Kalau Bapak Ibu disini Yang nyambung dengan lagu ini Bisa lagunya Ataupun meskipun tidak hafal Kata-katanya atau liriknya Ngerti nadanya Ikut nyanyi yuk Yang kedua Kalau pun kita bisa ngerti Tariannya dari daerah mana Kita ikut nari yuk Oke Next Oke kita Nyanyi yuk Boleh hayuk Oke thank you Nyambung terus Stop sih Nanti gak jadi konbario Oke Saya mau tanya sama Bapak Ibu yang nyambung ini Lagunya siapa ini Teresa Ceritanya apa Saya tanya sama Bapak Ibu gini Kenapa kok Jijuli Bu Limen Bu Cencen yang nyambung Gini loh Bapak Ibu Kalau kita bilang Oh aku gak mungkin serupa segambar Karena dengan keberadaanku Karena dengan karakter dasarku Karena pola asuku Saya mau jelaskan Gini loh Kalau Maaf ya Saya ngomong rasis Karena orang Cainis Ada darah Cainis Begitu denger lagu Cainis Langsung nyambung Karena di dalamnya ini Sudah ada darahnya Makanya kalau kita bilang Saya gak mungkin serupa Gak bisa Karena di dalam kita ini Sudah ada Kristus Gak mungkin gak nyambung Gitu maksudnya Lagu kedua Yang ngerti Tarinya Karena disini banyak orangnya Mari Kenapa kita gini Stop Sahat langsung Kenapa kita gini Bapak Ibu Karena ini kita tahu lagunya orang Batak Khususnya kata Pak Arifin Jemaat-jemaatku ini Di Jakarta pada Gerobak Katanya Tahu Bapak Ibu Gerobak Gerombolan Batak Katanya gitu Nah kenapa Kepada langsung kita nyambung gini Karena Khususnya orang-orang Batak Karena di dalam darahnya Sudah mengalir darah orang Batak Jadi begitu ada musik Batak Kayaknya kaki gatel Bapak Ibu Tangan gatel Langsung mau gini Makanya sama pula Kita kagak mungkin Tidak bisa serupa segambar Karena di dalam kita Sudah ada DNA Serupa dan segambar Satu lagi Satu lagi Narinya gimana Sini dong Ci Oke makasih Ciculi Nah Ini Chinese Tapi bisa semuanya Siapa yang Jawa Di sini Pak Yudi Pak Yudi Mana tadi kemana Pak Yudi Gimana kalau Gending Jawa Narinya Gimana Pak Roni Yang bisa niruin Gitu ya Ming-Nang Minggung Ming-Nang Minggung Gitu ya Nah orang Jawa Begitu denger lagunya Langsung frekuensinya Nyambung Bapak Ibu Makanya kalau kita Beralasan Nyadari semula Untuk apa Menjadi serupa Dan segambar Dengannya Gimana sih caranya Next kan Ini bulan Sepanjang bulan Kemarin kita bahas Jadi saya tidak Perpanjang di sini Tapi yuk kita Baca lagi bersama-sama Satu Dua Tiga Hendaklah Daruh pikiran Dan perasaan Karena kalau kita Mau berespon Kita mau bersikap Semuanya Semua kembali Kepada pikiran kita Bagaimana sih kita Christlikeness Yaitu dengan pikiran Dan perasaan kita Dicun Kembalikan Kepada Kristus Bu saya tidak bisa Bu Karakter dasar saya Ini merah Bu Saya ini arogan Bu Saya tidak bisa Karakter dasar Saya ini kuning Bu Ngomong dulu Nyamber dulu Baru mikir Atau saya ini Orangnya hijau Bu Tidak berani menghadapi Konflik Atau saya Seperti saya Orangnya terlalu Perfeksionis Tidak mungkin bisa Seperti karakter Kristus Saya itu Lumayan satu hari Tidak pernah bikin Alat peraga Bapak Ibu ya Cik Julie Boleh bantu saya Pegangin mic Sekalinya bikin Alat peraga Swimple Bapak Ibu Tapi seharian Dibantu Wiwi pula Bukan ini pegangin mic Sebentar Bapak Ibu ya Ini Saya kasih alat peraga Ini alat Bapak Kita harus serupa Christlikeness Serupa Kristus Nah kemudian Kita akan beralasan dong Sebentar Tidak bisa Bu Saya itu Karakter dasarnya Merah Saya itu Bosi Ya memang gini Saya gini Ya gini Maaf ya Ini bukan suku tertentu Contoh saja Saya itu Orang Ambon Bu Atau saya Bu Orang NTT Bu Nanti tahu Singkatannya NTT apa NTT itu Bukan Nusa Tenggara Timur Nada tinggi Tinggi Katanya gitu Oh saya itu Memang gini Tidak bisa gini Nah saya mau kasih tahu Bapak Ibu Kristus kan ini Nah Walaupun kamu merah Tapi firman Tuhan berkata Kamu serupa Kristus kan Tetap di belakangmu Di dalemmu Ada Roh Kudus Nah disini Sebentar Tunggu di next kan dulu Sebentar Saya agak lupa Next kan dulu Nah Kembali aja Nah Setelah Yesus mati Bangkit pada hari ketiga Naik ke surga Roh Kudus dicurahkan dalam kita Sebentar Tunggu dulu ya Saya mau kasih tahu Justru Roh Kudus dalam kita itu Menuntun kita Supaya kita Dari hari Kesehari Bisa serupa Makanya gak ada alasan Karena sekarang Roh Kudus dalam kita Atau mungkin Saya bisa sendiri deh Sambil saya pegang Bu saya gak mungkin Saya itu orang ini Karakter saya Pola asus saya Sudah tercetak Dari dulu kayak gini Gak bisa Bapak Ibu Sebab di dalam kita Tetap ada Roh Kudus di dalam kita Alasan apapun juga Saya memang seperti ini Bu Gak bisa Karena bagaimanapun juga Cetakan pertama kita Serupa Dan segambar Dengan Kristus Dan Roh Kudus sekarang Di dalam kita Menuntun kita Dari hari lepas hari Supaya kita bisa bersikap Berespon Sesuai dengan Kristus Nah sekarang Kalau dibilang Christlikeness Berarti kita Yang kita contoh Yang kita tiru Yang kita teladanin Siapa sih? Kristus sendiri Selama hidupnya Tiga setengah tahun Di muka bumi ini Tiga puluh Tiga setengah tahun Dia pelayanannya Tiga setengah tahun Kita lihat yuk Gimana dia berespon Yang pertama adalah Next kan dulu Yang seringkali Menjadi disini Keserupaan kita Dengan Kristus Adalah Gak bisa dipungkirin Kehendak Atau Keinginan kita Dimana Firman Tuhan Jelas berkata Keinginan mata Keinginan daging Dan keangkuan hidup Nah sebagian Besar tokoh Dalam Alkitab Yang menyimpang Dari tujuan Tuhan Adalah karena lebih Mengutamakan keinginannya Setuju gak Bapak Ibu Kita mau nih Seperti Kristus Tapi kadang-kadang Keinginan daging kita Lebih menang Daripada Kehendak Tuhan Next kan lagi Termasuk logika-logika kita Saya kasih contoh Contoh Tokoh-tokoh Berjanjian lama Saul Dia lebih memilih Dihormati rakyatnya Daripada taat Lewat Nabi Samuel Daud Kita tahu semua Amnon Memperkosa adiknya Salomo Bahkan seribu istrinya Simpson Raja Hiskia Ternyata Bapak Ibu Yang namanya flexing itu Bukan zaman sekarang doang Istilahnya Baru sekarang Muncul kata flexing Tapi zaman dulu Sudah ada flexing Raja Hiskia ini flexing Bapak Ibu Begitu dia disembuhkan Dari sakit yang mau mati Dia pamerkan Semua miliknya Perjanjian baru Judas Demas ini Kalau Bapak Ibu search Nanti di Alkitab Disitu Demas ini adalah Yang meninggalkan pelayanan Karena dia cinta Sama dunia ini Nah Ananya Safira Juga flexing juga Bapak Ibu Dia jual semuanya Seharusnya Kalau dia ngomong Bahwa ini sebagian Tidak apa-apa Tapi dia bohongin Sama rasul-rasul Dia bilang ini semuanya Dia mau flexing Aku menyerahkan semuanya Dan yang terakhir Banyaklah Ini contoh-contohnya saja Next kan Nah sekarang Kita belajar Bagaimana sih Christlikeness itu Tuhan Ketika dia menghadapi Cobaan-cobaan Tadi kan Pak Arifin bilang Ingat loh ya Iblis itu Bukan instrumennya Tuhan Tuhan itu selalu Memberi yang baik Yang pertama Kita tahu Iblis bilang nih Sama Yesus Ubahlah Batu itu Menjadi roti Bisa gak sih Nah itu Kagak-gak usah Dipakai gerakan Apapun Sama Tuhan Tuhan bisa Itu bicara Keinginan mata Tapi yang Yuk kita pelajarin Selanjutnya Saya mau kasih Tahu Bapak Ibu semua Iblis itu Punya kuasa loh Justru dengan kuasanya Dia bikin Trik atau strategi Tapi dia Tidak maha kuasa Yang maha kuasa Hanya Tuhan Sini Kemudian Ia membawa Yesus Ke suatu tempat Yang tinggi Perhatikan Bapak Ibu ya Dalam Sekejap mata Ia memperlihatkan Kepada Yesus Semua kerajaan dunia Jadi Iblis itu Punya kuasa Dia bisa Memperlihatkan Kerajaan dunia Bapak Ibu Saya mau kasih bukti Iblis itu ada kuasa Tapi ingat ya Dia tidak maha kuasa Waktu Fira Waktu Musa Melemparkan Tongkat jadi ular Firaun Ahli nujumnya Bisa Tulah pertama Pada waktu Air menjadi darah Bisa gak Alin ujumnya Firaun Bisa Tulah kedua Kata Bisa Bisa Tapi tulah selanjutnya Nyamuk dan semuanya Mereka gak bisa Tapi justru dia punya kuasa ini Dia pakai trik Makanya disini bilang Sekejap mata Dia kasih Kekayaan Kerajaan dunia Tapi Seperti yang Pak Rony Sering ajarkan Yesus Segera Melawan Dengan berkata apa Ada Tertulis Gini loh Bapak Ibu Pelajaran pertama Christlikeness Yang kita belajar Begitu ada cobaan Langsung kita Counter ya Langsung kita Tolak Langsung kita Perkatakan Jangan kalau ada cobaan Masih merenung-renung Bapak Ibu Ini bahayanya Nah Jatuhkanlah dirimu Dari hubungan Bait Allah Terus Tuhan jawab apa Yuk kita baca Bawahnya Satu dua tiga Ada firman Jangan engkau Mencobai Tuhan Alamu Sedangkan Yesus sendiri Langsung berani Berkata Jangan mencobai Masalahnya Seringkali kita manusia Kita Coba Coba Yuk lanjut lagi Lanjut lagi Karena saya ada juga Beberapa cerita Bapak Ibu ya Christlikeness yang pertama adalah Yesus gak kasih kesempatan Untuk timbang-timbang Dia langsung tegas Ketika kita mulai menimbang Tawaran Iblis Hampir dipastikan Kita akan menerima Tawarannya Next kan dulu Sebentar Kembali ke yang tadi dulu Nah Saya mau ceritakan nih Bapak Ibu Bahwa Iblis itu Punya strategi Makanya Tuhan gak mau Main-main Tuhan Yesus Langsung Counter Cut off Hari Selasa kemarin Saya tuh sama Pak Rony Setelah selesai pelayanan Mau pacaran nih Kita pacaran berdua lah Di Senayan City Eh tiba-tiba Tanpa sengaja Kita ketemu seorang teman Teman ini sekarang pebisnis Tapi sebelumnya Dia ini Salah satu Penterjemah Hamba Tuhan Nabi-Nabi gitu lah ya Nah Kemudian Pak Rony ini Ada orang Nawarin Pak Rony mau gak ini Hamba Tuhan Nabi ini Bisa di CRC Bisa di Mengisi tanggal 26 November Saya pikir kan pas 26 November Pas kami ke US ya Nanti gitu ya Tapi kemudian tanya-tanya Pak Arifin juga bilang Kalau belum itu Janganlah Kalau gak ada kita di tempat ini Pak Rony juga tanya Ternyata Beliau pernah menerjemahkan Dan belum dululah Katanya seperti itu Singkat cerita Akhirnya dia menceritakan Ada hamba Tuhan Dimana dia pernah Menerjemahkan Bapak Ibu Hamba Tuhan ini Tajem banget Dimana dia bisa Mendengar Suara Tuhan Itu secara Clear Bapak Ibu Dia itu Nubuatin David Persis banget Yang dinubuatin Dan gak lama Kemudian itu Terjadi Apa yang dinubuatkan Bapak Ibu Singkat cerita Hamba Tuhan ini Saya gak boleh sebutin namanya Nah etnis Bapak Ibu ya Dijebak Ada orang yang gak suka lah Ini itu Tapi ingat loh ya Semuanya Iblis itu Punya strategi Kita tuh Harus waspada Dia itu punya kuasa Dia punya strategi Kita yang Hati-hati Bapak Ibu Apakah yang terjadi Masuk hotel Hamba Tuhan ini Begitu masuk hotel Permisi kata maaf Nanti mungkin yang kelebihan Dikat ya Pak Filip Di dalam itu Sudah ada perempuan Maaf permisi Yang sudah tanpa Baju sama sekali Sehelai benang pun Apa kata Hamba Tuhan ini Jatuhlah dia Dan Bapak Ibu Tahu apa yang terjadi Bukan cukup Hanya jatuh Ternyata Disitu dipasang Kamera-kamera Dan kamera Film-film itu Dipakai buat Ngancam dia Kalau kamu enggak Melakukan Perbuatan ini Ini Video ini Akanku kirim Kepada anakmu Perempuan Matilah dia Dan bilang-bilang apa Setelah Setelah berjalan Begitu lama Akhirnya dia bertobat Dia ceritakan Satu hari Aku jatuh Dalam hidupku Aku berdosa Dalam hidupku Menghancurkan Semua Apa yang sudah Aku bangun Bahkan jalanku Kedepan pun itu Sepertinya Dia ngalami Hal yang susah Bapak Ibu Untuk dia Berusaha Mendengarkan Suara Tuhan Lagi aja Dia tuh Benar-benar Berdoa Bahkan dia Ngomong seperti ini Aku seperti Dia suka diving Bapak Ibu ya Seperti orang Kalau diving Di 20 meter 30 meter Itu benar-benar Hening Dia sampai Meronta Minta Tuhan Ampun Dan minta Suara Tuhan lagi Tapi itu Seperti dia Istilahnya Seperti Tuhan Ngambek Sama dia Itu istilahnya Yuk kita Hati-hati Bapak Ibu Hamba Tuhan Yang kedua Yang kita kenal Semua di KPI Rock Di hotel Bapak Ibu Ting-tung Buka pintu Begitu dibuka Bapak Ibu Maaf Ada perempuan Pake baju lengkap Tapi jubah doang Begitu dibuka Pintunya Bapak mau ya Langsung dibuka Jubahnya Full Bapak Ibu Tanpa Busana sama sekali Dia langsung Tutup pintu Tidak cukup Tutup pintu Bapak Ibu Kunci pintu Dan jangan Diintip-intip Pokoknya Langsung kita harus Bertindak Tutup pintu Kunci pintu Tinggalkan Jangan direnung-renung Lagi Bapak Ibu Nah next Kan kita belajar adalah Next kan dulu aja Next kan dulu aja Next kan dulu aja Yang kita belajar itu Apa sih Kalau sudah ada Cobaan Jangan ditimbang-timbang Bapak Ibu Jangan direnung-renung Jangan dihitung-hitung Yesus pun juga Ngajari Eh ada tertulis ya Manusia hidup Bukan dari roti saja Eh ada tertulis ya Jangan mencobai Tuhan Eh ada tertulis Langsung firman Tuhan Berkata Iblis itu lari Jangan direnung-renung Bapak Ibu Kalau ada tawaran-tawaran Ini bukan hanya Bicara seks aja ya Bicara keuangan Bicara pornografi Bicara apapun juga Kita harus lari Katakan bersama-sama Lari Jangan di-entip ya Pak ya Lari Beneran lari Jangan di-entip Gitu ya Kembali ke Yang Hawa tadi Hawa ini Salahnya Merenung Bapak Ibu Ditimbang-timbang Pokoknya Kalau sudah Tawaran Iblis itu Pasti dia punya Trik ada strategi Jangan sudah Dan strateginya Masuk akal loh Dia kasih logika kita Nah Hawa ini Gini loh Bapak Ibu Kita gak tahu Berapa lama Hawa ini Sebelum jatuh Tinggal di dalam Taman Eden Dia pasti beribu kali Berjuta kali Kali melewati Pohon itu Dia gak pernah Tertalik kok Tapi Iblis datang Dia bilang Buah pohon itu kok Baik ya Rupanya kok Hawa juga ya Kok kayaknya Wow Manis ya Terus kemudian Kok jadi sedap Kelihatannya Nah di titik ini Iblis akan semakin Kasih bulan promosi By one get to free Kasih cashback 100% Dia kasih semua Tawarannya Dan kemudian Kok menarik hati ya Apa yang terjadi Karena memberi pengertian Lalu ia mengambil Dari buahnya Dan dimakannya Dan diberikannya juga Kepada suaminya Yang bersama-sama Dengan dia Dan suaminya pun Makan Bapak Ibu Jangan direnung-rendung Next kan lagi Kita lihat ternyata Istri Potifar ini Drama Korea Bapak Ibu Selama ini Saya baca Cerita istri Potifar Nah yuk Baca dulu ya Ingat loh ya Pasti ada strateginya Kalau kita tuh Polos-polos Makanya Tidak ngerti strategi Pergi dulu aja deh Daripada kita Kena pancing Pada suatu hari Masuklah Yusuf Kedalam rumah itu Untuk melakukan Pekerjaannya Baca yang merah Bapak Ibu Sedang dari Seisi rumah itu Seorang pun Tidak ada di rumah Pertanyaan saya Oh mungkin disuruh Sama istri Potifar Belikan aku makanan Di Israel Ini kan kejadiannya Di Mesir dong Belikan aku makanan Di Jordan Belikan aku gitu-gitu Oke Ternyata Bapak Ibu Apakah yang terjadi Ketika dilihat Perempuan itu Bahwa Yusuf Meninggalkan bajunya Dalam tangannya Dan telah lari keluar Saya pikir Istri Potifar ini Dia sudah punya strategi Kalau nanti Dia gak mau ya Ketika dia lari Tak taree bajunya Maaf ya Bapak Ibu Kalau kadang-kadang Keluar bahasa Jawanya lagi ya Terus Apa yang terjadi Bapak Ibu Pada waktu Yusuf lari Kemudian Dipegangnya Jubah itu Baca selanjutnya Firman Tuhan Dipanggilnya lah Seisi rumah itu Lalu dia ngomong Sama mereka Rupanya Kagak disuruh pergi Ke Israel Kagak disuruh pergi Jauh-jauh Saya pikir Kok tiba-tiba ada Orang satu rumahnya Ini kan drakor Drama kan Modus kan Makanya Bapak Ibu Kita mesti tahu Jangan sampai Kita kena modus Bapak Ibu Kita yang bakal Nyesel Nah apakah yang terjadi Wah Modus selanjutnya Ditaruhnya Baju Yusuf itu Di sisinya Dia nunggu sampai Suaminya pulang Dan dia bikin drama Dia putar balik cerita Semuanya Ya tapi kita lihat Pelajaran dari sini Bahwa Yusuf Lari Bapak Ibu Next kan lagi Nah Yuk kita baca Sama-sama Ayat ini Satu dua tiga Karena itu Tunduklah kepada Allah Dan lawanlah Iblis Maka ia akan Lari Daripadamu Gini loh Bapak Ibu Dia yang akan Lari Kalau Kita bertindak Tegas Pokoknya Prinsipnya Jangan direnung-renung Jangan ditimbang-timbang Jangan dicoba-coba Kenapa sih Salomo itu jatuh Bapak Ibu Maksudnya seribu istrinya Padahal dia ngerti Firman dari awal Jangan kamu Menikah sama orang Yang di luar bangsa ini Ternyata dia coba Ah Nikah politik Sama anaknya Firaun Kok gak apa-apa Dia coba ah Dia coba ah Salomo itu Orang yang paling berhikmat Di muka bumi ini Apakah kita lebih berhikmat Dari Salomo Tapi apakah yang terjadi Dia coba-coba Dan Kita tahu ceritanya Seribu istrinya Next kan lagi Jangan iseng deh Jangan coba-coba Jadi yang pertama Christlikenessnya Kita belajar dari Kita belajar dari Christus Kita menyikapi Kalau ada cobaan Langsung usir Jangan intip-intip Bapak Ibu Yang kedua Yesus itu selalu terhubung Dengan Bapaknya Yuk kita baca sama-sama ya Satu dua tiga Maka Yesus menjawab mereka Katanya Aku berkata kepadamu Sesungguhnya Anak tidak dapat Mengerjakan sesuatu Dari dirinya sendiri Jikalau tidak Ia melihat Bapak Mengerjakannya Sebab apa yang dikerjakan Bapak Itu juga yang dikerjakan anak Perhatikan kata-kata ini Bapak Ibu Anak Tidak dapat Mengerjakan sesuatu Dari dirinya sendiri Bahkan dia seorang Tuhan Yang 100% manusia 100% Allah Dia bilang Aku ini gak isah apa-apa loh Kalau gak dari Bapakku Salahnya seringkali Kita ini merasa pinter Kita itu merasa hebat Merasa ada moda Salahnya kita itu Seringkali sombong Dengan diri sendiri Sedangkan Yesus pun berkata Aku gak bisa apa-apa Nah ini loh yang Tuhan mau dari kita Kebergantungan penuh Terhubung langsung Jangan berpikir kita bisa Karena pengalaman kita Kemampuan kita Enggak Bapak Ibu Waktu Raja Wali ini Saya cerita singkat Nah Kita itu Memulai Pengembalaan Awal-awal Di Yorok Lombok Itu tahun 91 ya Awalnya sayang ya Istilahnya Kalau dibilang Pengembalaan Oke lah Ada lah Sedikitnya Pengalaman Pengembalaan Dapatlah Raja Wali ini Lewat Pak Timotius Arifin Dapat kemuran Tuhan Lewat Pak Peter Sondak lah ya Bapak Ibu Terus kemudian Pak Arifin pesen Ron Aku mau kalau Raja Wali ini Kamu langsung yang mengembalakan Jadilah kami ini Raja Wali memulai Maaf ya Bapak Ibu Saya bukan sebut orang Karena sangking sedikitnya Saya sebut gelintir Kita cuma lima gelintir Bapak Ibu Pak Rony saya Bu Magda Cik Juli Pak David Kita lima orang Saya ini jujur kata Orang ungu Keter juga Bapak Ibu Dari mana kita mau Gereja kok lima gelintir Ini loh Bapak Ibu Mulailah kita pelayanan Waktu itu di ruang roki sebelah Kita udah datang sebelumnya Kita udah siapin Ternyata Bapak Ibu Hari Minggu tersebut Kita mulai kan sore hari Tiba-tiba tukang Sebelumnya datang Pasang steger Steger untuk ngecat Jadi hari tersebut Kita panggil tukang Turunin stegernya Akhirnya kita semua Bawa pasang kursi Pasang meja lagi Singkat cerita Di hari Minggu Tanggal 4 September Sebelumnya Saya ini Tuhan Tolong Tuhan Ini gimana Mulai gereja Cuma lima gelintir Tuhan itu cuman Ngomong satu kata Sama saya Makanya saya berpikir gini loh Ketika kita ngomong Sama Tuhan Aku gak mampu Justru disitu Tuhan bilang Aku yang Bertindak Kalau kita yang berpikir Aku sendiri Pengalamanku Ya terserah Silahkan kamu Apa yang terjadi Saya dengar cuman Satu kata aja Bapak Ibu Itu beberapa Hari sebelumnya Tuhan bilang gini Ini bahasa Jawa ya Bapak Ibu ya Tak toto no Tak toto no itu Tak aturkan Aku yang nata Kata Tuhan gitu Oke Saya lega Gitu Hari Jumat Sebelum hari Minggu Tangan 4 September tersebut Eh ada Pak Jansen W.A. Pak Roni Pak Jansen ini dulu Full timer di Rock Sydney Bersama-sama Bu Julie Semuanya Pindah ke Jakarta Tapi beliau Belum langsung Di Sama-sama kami Bapak Ibu Dia ikut STT Sama-sama kami Apa yang terjadi Hari Jumat Pak Jansen itu Ketemu kami Ngomong sama Pak Roni Pak Setelah saya Jalan-jalan Pak Saya sama istri Sepakat Saya ngambil keputusan Pak Roni Sebagai Bapak saya Saya menyerahkan hidup saya Pak Roni Yang mimpin saya Pada waktu Pak Jansen Ngomong gitu Saya nangis Bapak Ibu Karena apa sih Kan lima gelintir Bapak Ibu Lumayan Tambah satu gelintir Kan Karena Tuhan Bilang sama saya Tak toto no Gimana Tuhan Toto Tapi Tuhan Satu demi satu Demi satu Kalau sekarang bisa Seperti ini Bapak Ibu Itu kemurahan Tuhan Karena Tuhan bilang Anak gak bisa Buat apa-apa Saya percaya Kedepan pun Tuhan akan terus Nata kita Nata kita Setiap kita Bapak Ibu Jangan andalkan Kekuatan kita Tuhan sebagai anak Bilang aku gak bisa Apa-apa kok Tuhan bilang Anak gak bisa Mengerjakan Anak Tidak dapat Mengerjakan Sesuatu Dari dirinya sendiri Gak bisa Next kan lagi Ini sudah saya Sharingkan Yang terakhir Sebelum Saya kotbah disini Tolong bacain sayang Nonik minum Siap Mereka Mengetahkan Hal itu Untuk mencobai Dia Supaya mereka Memperoleh Sesuatu Untuk menyalahkannya Tetapi Yesus Membungkuk Lalu menulis Dengan jarinya Di tanah Ketika mereka Terus-menerus Bertanya Kepadanya Ia pun Bangkit Berdiri Lalu berkata Kepada mereka Barang siapa Di antara Kamu Tidak berdosa Hendaklah Yang pertama Melemparkan Batu Kepada Perempuan Itu Dari sini Kemarin Sudah saya Jelaskan Juga kan Bahwa Dia didesak Mereka itu Bertanya Dengan maksud Menjebak Mencobai Untuk menyalahkan Supaya bisa Menangkap Yesus Yesus Tahu itu Ini bukti Yang menunjukkan Bahwa anak Tidak dapat Mengerjakan Segala sesuatu Dari dirinya Sendiri Dia membungkuk Dia nulis Ke tanah Dia bukan Gambar Wajahnya Cewek itu Bapak Ibu Dia bukan Tulis Huruf R Roni Bukan Bapak Ibu Tapi dia Tanya sama Bapaknya Aku harus Jawab Apa ya Makanya Semua Kehidupan Yesus pun Sukses Karena apa Dia tidak Ngandalkan Kekuatan Sendiri Dia bilang Aku tidak Bisa Apa-apa Ini Bapak Ibu Yang kita Christ Like Belajar Aku tidak Bisa Apa-apa Tuhan Tanpa Engkau Terakhir Bapak Ibu Soalnya Saya dipesan David Mama itu Kalau kotba Jangan lama-lama Bosen Ya oke Ini Mama sudah Taruh jam Tangan Di sini Yang ketiga Christ Like Seringkali Bapak Ibu Kehendak Tuhan itu Kadang-kadang Tidak masuk akal Tidak masuk logika Bapak Ibu Kalaupun itu Sangat tidak sesuai Dengan kehendak Dan logika kita Tapi kehendak Tuhan itu Yang terbaik Saya kasih Cerita dulu Baru kita Baca ayat ini Ya Bapak Ibu Kesaksiannya Suset Hating Saya tidak pernah Lupa Karena bagus sekali Kita itu Dalam hidup kita Kita punya Pola pikir Kita punya Logika Ini yang terbaik Dan Tuhan Menghargai Keinginan kita Bapak Ibu Tidak apa-apa Tapi justru Kehendak Tuhan itu Yang lebih sempurna Yang terbaik Buat setiap kita Nih saya ceritakan Nih saya ceritakan Bu Suset Hating ini Pelayanannya Ke gunung Ke daerah-daerah Terjal Yang sulit Dia minta Berdoa Sama Tuhan Tuhan Aku minta Mobil Four wheel drive Dia ngajar Bu Suset ini Kalau kita minta Sama Tuhan Yang spesifik Tidak apa-apa Tuhan menghargai kita Oke Aku minta Tahun sekian Aku minta Cetnya putih Aku minta pintunya Kiri kanan Dan belakang Juga ada pintu Dan aku minta Tuhan Ada kursi di tengah Dia bilang Kalau tahun masih bisa Kalau cat masih bisa Kalau pintu masih bisa Kalau kursi di tengah Itu sulit Dan kursi di tengah ini Dibuat sama pemiliknya Ternyata Bapak Ibu Ternyata Dia tulis Dia mau cari barang ini Orang datang Dan pergi Kasih penawaran Tahu tidak sesuai Tidak ada bangku di tengah Kursinya tidak sesuai Apakah yang terjadi Suatu kali Bapak Ibu Datanglah orang Kepada Bu Suset Tahun cocok Selama ini tidak ada orang Yang nawarin yang kursi di tengah Pintu cocok Bapak Ibu Dan ternyata Kalau Bahasa Jawanya Dilalah itu Dibikin kursi di tengah Sama yang punya Cuman Cetnya Bukan putih Kalau perempuan kan suka putih Bersih rapi gitu ya Cetnya Coklat Coklat bosok Bapak Ibu Coklat busuk gitu loh Dia bilang Ini tidak mau Tuhan Ini tidak sesuai Sama aku Aku tidak suka warna coklat Makanya Kalau kita gini loh Bu Nancy Saya bagaimana tahu sih Kehendak Tuhan Kan kita ngajar Christlikeness itu Kita mengutamakan Kehendak Tuhan Gimana sih Bu Saya cara tahu Kehendak Tuhan Nih Saya kasih contoh-contoh Kejadian Supaya kita tuh Lebih gampang Mengerti Kehendak Tuhan Apakah yang terjadi Bapak Ibu Akhirnya Sudahlah Karena gak mungkin Ada orang pasang kursi Di tengah Dia beli Four wheel drive Yang itu Setelah dia pakai Dia baru sadar Bahwa kehendak Tuhan Itu jauh Untuk kebaikan dia Kalau putih Bapak Ibu Dia naik ke gunung-gunung Dia naik ke tempat terjal Dia pergi ke tempat Yang berlempung-lempung Berlempung Itu bahasa Indonesia Berlumpur-lumpur Bapak Ibu Itu bakal kotor Luar biasa Setelah itu Dia sadar Tuhan itu baik ya Justru Tuhan Kasih warna coklat Supaya Kalau kena lumpur Tidak kelihatan kotornya Itu loh Bapak Ibu Kita ngotot Aku mau yang ini Tuhan Enggak Justru Tuhan itu Kehendaknya jauh Yang terbaik Buat setiap kita Justru untuk Kedepan Masa depan kita Sekarang itu kita Suka ngotot Ini yang terbaik Untuk masa sekarang Saya kasih Cerita yang kedua Baru nanti kita Baca ini Kami pada waktu Dipindah sama Pak Arifin Ke Jakarta Bapak Ibu Oleh kemurahan Tuhan Ada orang Kasih pinjem apartemen kami Di Kelapa Gading Bapak Ibu Di Moi Nah lewat Bu Juli Ada orang Yang memberikan Sponsor Sekolah International School Kami kan sebelumnya Di Malang Di Malang itu Bapak Ibu Jarak rumah Ke sekolah Itu 200 meter Istilahnya Bahasa gampangnya Ngesot bisa Waduh Ketinggalan buku Berpulang lari Ketinggalan penghapus Berpulang lari Lah ini Bapak Ibu Dapatnya Di Belesa Bayangkan Kelapa Gading Ke Belesa Pak Roni Permata Hijau Sorry Belesa itu Permata Hijau Bapak Ibu Pak Roni ukur Satu one way 33 kilo Pulang pergi Sehari 66 kilo Berapa bensin Berapa tol Berapa supir Kan kita mikir Oke Kita punya pola pikir Kehendak Tes Ngapain jauh-jauh Walaupun gratis Kita hitung-hitung Bapak Ibu Ongkosnya Lebih kurang lah Daripada uang sekolah Anak Kita Cobalah Cari sekolah Terdekat Penabur Kelapa Gading Tanya uang sekolah Masih oke lah Bisa terjangkau Buat kami Yang nasional ya Bukan yang internasional Plus ya Masih oke terjangkau Kita kesana Daftar Sudah beli Formulir pendaftaran Sudah bayar Kita udah semuanya Masuklah kami Ke kepala sekolah SD Oke 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 Beres semuanya Jadi ceritanya Lewat Bu Juli Pak Arifin telpon kami Ron ada internasional school Ron Kamu disitu aja ya Ron Ya Pak Katanya gitu Tapi kan setelah Berunding-ruding Gak masuk akal kan Oke Tapi kan Pak Arifin Yang merekomendasi Lewat Ciculi kan Terus Masuklah kita Ke kepala sekolah SMA Di Penabur Oke Oke ya Sudah diterima Bapak Ibu Terus kemudian Terakhir Tinggal masuk ke SMP Karena David SMA Tirsa SMP TV SD Tinggal ke SMP nih Bapak Ibu Sudah tinggal melangkah Tiba-tiba Pak Arifin Telepon Pak Arifin itu loh Kalau ngomong tuh Langsung to the point Kali ini kok pakai Bahasa-bahasi Ron Kamu dimana Ron Lah kita gak bisa Bohong Bapak Ibu Walaupun rekomendasinya Dia di Belesa itu Bapak Ibu Tapi kan kita gak bisa Bohong Saya di Sekolah Penabur Ngapain kamu ke Penabur Ron Daftar sekolah Katanya gitu Langsung Pak Arifin Kamu tuh loh Ron Sudahlah Kamu dapet sponsor Itu bukan kebetulan Itu pasti Tuhan punya Yang terbaik Buat kamu Gak apa-apa Sudah Ron Pak Arifin akhirnya Mengkot baik Pak Rony Singkat cerita Bapak Ibu Ngacir gak jadi Ke kepala sekolah SMP Pulang Bapak Ibu Kita memilih taat Kepada Pak Arifin Lumayan Bapak Ibu Kita jalani Sehari 66 kilo Pernah Bapak Ibu Sekalinya macet Jam 9 malam Sampai rumah Tapi gini loh Bapak Ibu Kehendak kita Penabur itu Is the best Karena deket Tapi gini loh Kalau bilang Buk gimana ya Buk Kita ngerti Kehendak Tuhan Dalam hidup kita Pertama Yang penting Kita gak melawan firman Yang kedua Suami istri sepakat Yang ketiga Kita jalanin aja Nah kalau ternyata Bukan dari Tuhan Tuhan itu tuntun Supaya kita ngerti Bapak Ibu Dan apakah yang terjadi Setelah waktu berjalan Justru Bapak Ibu Anak-anak di Belesa International School Just use Bahasa Inggrisnya Justru lewat itulah Jalan Sehingga ketiga Anak kami Akhirnya bisa sekolah Walaupun Amerika Bukan yang the best ya Akhirnya tiga-tiganya Bisa sekolah Di Amerika Lah kalau gak di International School Bapak Ibu Itu bahasa Inggrisnya Gimana Medok bahasa Jawa Bapak Ibu Kayak sama gini Bapak Ibu ya Jadi Tepuk tangan Tepuk tangan Bapak Tuhan lah Jadi gini loh Christlikeness itu Kita punya pikiran Kehendak kita tuh Is the best Kita punya Alasan yang masuk akal Kita punya Perhitungan yang masuk akal Loh uang sekolah Sama uang bensin Lebih kurang Ngapain amat Tapi justru Tuhan tuh Kehendak Tuhan Christlikeness itu Yang terbaik Yuk kita baca Sama-sama ayat ini Ya Aba Ya Bapak Tidak ada yang Mustahil Bagimu Ambillah Cawan ini Daripada aku Sebentar Sebelum saya lanjutin Gini Tuhan tuh tahu Kalau buat Bapaknya Gak ada yang mustahil Maksud gini ya Bapak Ibu Buat Tuhan Kalaupun harus melakukan Penebusan Tanpa aku harus berkorban Bisa dong Seharusnya Bagimu Ada yang mustahil Tuhan Cara apapun Bisa Bapak lakukan Tapi seringkali Kita ajarkan Tuhan tuh Raja Dia gak mungkin Mengingkari perkataannya Karena perkataannya Itu hukum Bapak Ibu Dan apakah yang terjadi Yuk kita baca Sama-sama Satu dua tiga Tetapi Janganlah Apa yang Aku kehendaki Melainkan Apa yang Kau kehendaki Lewat kematian Kristus Lewat kebangkitannya Kalau dia gak mati Siapa yang bangkit Masuk akal gak Bapak Ibu Justru kematiannya Kebangkitannya Kenaikannya Roh kudus turun Sehingga sampai Tahun Berjalan manusia ini Semua Ada roh kudus Di sini Jadi ayo Bapak Ibu Kadang Kehendak kita Mau yang ini Tapi yuk kita lebih Kepada Christlikeness Kehendak Tuhan Apa yang kita pelajari Dari Kristus saat ini Tiga hal Yang pertama Menyikapi cobaan Lari Jangan renung-renung Jangan timbang-timbang Yang kedua Christlikeness Tuhan bilang apa Aku gak melakukan Dari diriku sendiri Berserah penuh sama Tuhan Mengandalkan Tuhan Dan yang ketiga Apa yang kita belajar sih Biar kita melakukan semua Dari Gendak Tuhan yang lebih utama Tuhan Yesus Memberkati Jangan lupa like